Ini ada Bin Harlan Bin Harlan ini penulis musik dan musisi juga Baru rilis albumnya Ada Jaki Mas Jaki seorang Sheila Geng sejati Sorry, sorry Ini penulis musik juga ya Jaki Penulis musik juga di PAI Jadi kejadian-kejadian seru Yang ada di 2018 Ini ya Yang rada rame itu adalah Urusan efek rumah kaca Efek rumah kaca dan Backcraft Soal festival South by Southwest Yang emang tahunan Jadi musisi kita emang tahunan sering Berangkat kesana Dan ada yang emang biaya sendiri Dan emang yang ada diurusin sama si Backcraft Kayaknya di tahun 2018 itu Jalannya kok gak mulus Sampai kira si efek rumah kaca Harus berangkat sendiri Dan bahkan sempet berbalas Ini di media sosial ya Oh iya Berbalas surat apa Konfirmasi-konfirmasi segala macem gitu Yang itu malah bikin jadi Agak melebar gitu Kepada-kipada berasumsi Iya Kayak gitu ya Bin kan bekas media jari Efek rumah kaca Ngeliat kayak gitu Maksudnya gimana ya Gue gak ngerti ya Cuma sebenernya Karena dari dulunya memang Gak pernah kan Dari dulunya Emang gak pernah Ada irisan langsung lah Dengan pemerintah Jadi Jadi kalau misalnya Sampai ada Bermasalah atau gimana Gue rasanya wajar-wajar aja Karena emang gak pernah Tapi kalau lu sebagai orang yang lama Kenal efek rumah kaca Memang Melihat mereka Ada urgency untuk Main di luar negeri itu Memang sudah seharusnya Main di sana Seharusnya efek rumah kaca main di sana Kenapa baru sekarang gitu Enggak sih menurut gue sih Enggak Maksudnya ya Masih banyak lah Anak-anak yang lain yang lebih Cocok Misalnya katakanlah white shoes Kayaknya memang lebih cocok Memang lebih cocok ya Karena secara sound Secara performance-nya Mungkin memang lebih cocok Untuk konsumsi festival di luar Kayak gitu Jadi mungkin emang Sekatnya memang sekarang Bukannya Soap-soap dulu enggak sih menurut gue Kalau dari Jaki nih Gimana Mas Jaki Ya saya sebagai Penulis yang nyambi Sebagai abdi negara sih Oh iya Jangankan anak ben mas Pegawainya aja Ngerasa ribet Untuk pertanggung jawaban kegiatan Jangankan anak ben yang mungkin Seperti ERK ya Yang tadi disebutin Memang mungkin Pertama kalinya Berhubungan sama Institusi pemerintah Untuk pegawai-pegawai aja Abdi negara Untuk aspek pelaporan kegiatan itu Emang Diakui meribet banget Bahkan Seingat saya juga Presiden juga bilang Untuk Mangkas Apa Birokrasi untuk pelaporan Ya mungkin kalau kasusnya Kayak Bekraf itu terkait Masalah tiketing Dan segala macem Jadi ya mungkin Solusinya Emang harus duduk bareng sih Yang pertama ada Dari Bekraf Mungkin bisa Menyederhanakan Yang untuk terkait Administrasi pelaporannya Yang dari anak bennya Mungkin ya Harus sedikit belajar ya Tentang bagaimana Mekanisme untuk Kegiatan yang dibiayai Pakai Duit negara Oke Sejauh ini baru bisa gitu aja sih Kalau sebenarnya kan ada Mas Triawan Munaf sendiri Yang duduk di Bekraf Dia dengan latar belakang Datang dari Musisi juga Insan kreatif itu Tidak terlalu membantu Atau memang Ruit Iya Karena kan bagaimanapun juga Kalau di institusi negara Yang saya tahu Memang sudah ada Aturan bakunya ya Lepas kamu Misalnya katakanlah Si pimpinannya itu Bukan orang birokrat Cuma kita ada Aturan bagaimana Untuk pertanggung jawaban Uang negara Itu memang harus diakuin Yang tadi saya bilang Jangan kan Anak ben Untuk pegawai-pegawai negeri Kayak kami aja Ngerasa ribet juga Mungkin memang Harusnya mereka Duduk bersama sih Harusnya ada solusi Tidak lempar Kemarin kan saling lempar Saling lempar-lempar Halusnya gak terjadi Kayak gitu Harus terwasa lagi Lempar statement Lempar statement Jadi ribet Oke Kita tinggalkan Backcraft Dan efek rumah kaca Dan luar negerinya Kita menarik ke Kita punya Semacam apa ya Person of the year Person of the year Oke Kita ada Blee Blee Jerings Blee Jerings Superman is dead Ini gini Jadi Ini menarik banget Kalau Saya lihat Dia tuh Seperti Apa ya Muncul terus aja Di media Tapi kalau Kita ngeliat Itu kan menarik Karena ini Masalah Siapa ya Bajak-membajak Atau ya Masalah lama sih Sebenernya Gini-gini kan Kalau Mas Yaki sendiri gimana nih? Kebetulan gue juga yang Gak mati sih Gak mati ya Gak mati Gak mati juga Jadi sebenarnya kan Ini Klasik ya Hampir tiap tahun tuh Kita selalu ketemu Ada aja Pesan-pesan yang sama ya Kalau yang di kasusnya Via Valen Sama Jerings itu kan Tidak ada izin Untuk pemakaian itu Kalau kita ngomong Di ranah dangdut sendiri Apalagi ranah koplo Yang namanya Hak cipta tuh Otomatis sudah gak ada Iya kan? Ya ranah itu mau Harus diakuin memang Dalam tanda kutip Hidup dari Pembajakan demi pembajakan sih Iya Kalau mau kita runut Misalnya memang bener-bener Konsepsi hak cipta Yang ideal tuh disana ya Ya mau gak mau ya sudah lah Terima nasib Bahkan tuh lagu dangdut Dari tahun 70-an juga kan Suka memopi dari India Terajana Segala macam Jangan kan lagu dangdut Lagu pop aja Sejarahnya lagu pop juga Dari bajakan Semua bisa dikoklokan Nanti kalau pendapat Dari pribadi sih Kadang-kadang emang Gak bisa terlalu Strik Ah saklek lah Gak bisa terlalu Strik banget Gak bisa terlalu saklek Saklek banget Emang kadang-kadang Ada yang bagian-bagian Yang emang Ya justru itu lucu lah Kayak gitu Lucu ya Kita liatnya lucu aja Kayak dululah Kita jamannya CD Misalnya efek sama kaca dulu Terus ada CD bajakannya Jadi lucu Jadi gue beli Gue koleksi Gue punya bajakannya Udah jadi lucu aja Iya gitu Kadang-kadang Kadang-kadang